Welcome back to my channel guys Di video kali ini saya akan perkenalkan Mitsubishi Expander tahun 2019 Alhamdulillah saya dapet unit second nya ini yang tipe ultimate ya guys ini di harga sekitar 210 sampai 220an harga second nya ini tahun 2019 cukup mengguncang dunia ini khususnya di Indonesia karena tipe inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia tarikannya sangat tajam berani menggunakan headlamp di bawah ini yang awalnya ini cukup diragukan ya apakah ini bisa menerangi jalan atau enggak tapi ternyata ini hasilnya cukup bagus banget dan tarikan garis ini grillnya keren banget yuk seperti apa kita lihat dalam nah ini guys di sektor mid ya disini tuh banyak banget fiturnya tuh ada untuk rata-rata konsumen di bensin terus untuk alarm untuk bunyi send terus untuk saatnya ngopi atau istirahat juga ini fiturnya bagus banget ya banyak banget suasana saat mengembudinya bagus banget di dalamnya itu enak nyaman terus tarikannya juga responsif dan kabinnya itu senyap banget guys ini kalian bisa denger ya nggak ada suara-suara masuk ke dalam gitu ya nah ini kalau tampilan dari luarnya guys ya cukup keren banget kan headline-nya di bawah programnya juga ada di bawah jadi sangat terkesan mewah saya biasa guys grillnya sudah chrome nah untuk sektor kaki-kaki sudah menggunakan ban ring 16 ya cukup pas untuk ukuran expander ini guys dan ini kelihatan dari tampak samping dan belakang ya guys lampunya keren banget tarikannya sangat elegan terus ada wafer belakang ada kamera untuk urusan kabin ini guys ini cukup mewah ya disini sudah ada jahitan-jahitan seperti ini terus ini kayak wood panjang gitu nah ini cuma itu agak keras sedikit sih cuma nah ini kalau kesan pertama saya cukup mewah ini bagus banget audio ini juga sudah koneksi dengan bluetooth udah bisa place disk udah bisa cd ini bagusnya udah bisa koneksi dengan smartphone juga nah disini juga detail steering-nya juga ada ini untuk voice command untuk angkat telepon dan tutup telepon juga bisa untuk audio disini bisa dioperasikan disini nah ini bagus banget nih terus yang gak kalah menarik ini disini tuh sudah engine start button-nya nah disini jadi cukup kita gak usah pake kunci lagi sudah kiles itu tinggal toposin udah langsung ini wafer-nya juga bagus banget hmmm mid-nya ini jelas banget cernih ya kalau di tipe ultimate selanjutnya untuk handbrake ini ini udah ciri khas Mitsubishi banget ya seperti ini panelnya panelnya terus ini terus nelengnya ini 4 percepatan CPT bagus banget hmmm AC-nya analog disini hmmm nah ini untuk penyimpanan kotak-kotak penyimpanan ini cukup luas hmmm di sini luas banget kan hmmm di samping-sampingnya juga buat naruh botol-botol terus minuman seperti itu ini cukup keliatan mewah ya bagus banget nih nah jadi buat kalian yang lagi nyari expander nih ini bisa jadi pilihan utama seperti ini selanjut ini dari kabin setengah ya guys ini cukup cukup lapang nih kalau untuk jenis MPP seperti ini tuh legnya itu cukup luas guys ya ini untuk ukuran dewasa ini enak banget terus cuman ini joknya dari pemilik pertama sudah dilapis ya sama semi kulit dan kalau misalkan kalian gak bawa penumpang tiga ini bisa di adubah ini untuk jadi armless ya nah ini bagus banget enak nyaman banget tuh tangan tinggal disini aja guys nah untuk sektor pendingin disini juga sudah double blower disini ada pengaturannya guys nah tinggal aja ini AC-nya ada apa kesikisnya ada empat ini enak banget jadi ke belakang sampai baris ketiga itu bisa bisa terkena sempotan AC disini bagus banget nih sama di belakang juga kalau apa ada untuk naruh botol binuman ya disini seperti ini ini terus buat pegangan tangannya juga sudah otomatis ke atas ya jadi tidak mengganggu pandangan ataupun ganggu ke kepala nah lanjut di sektor kabin belakang guys jadi untuk kalau misalkan mau naik ke belakang tinggal ini ya di nah ini langsung otomatis ke depan nah ini langsung otomatis ke depan tuh tinggal langsung sedikit langsung naik ke sini ini agak lumayan nih cuman kalau ukuran untuk dewasa agak kurang emang kayaknya tapi lagnya cukup lega guys cukup lega cuman kalau ke atas nih kalau ukuran orang dewasa nih agak sempit ya nah tapi cukup bagus lah disini juga sama ada untuk penolong botol botol minumannya terus seatbelt juga ada bagus banget di belakang untuk settingnya bagus nih menariknya lagi di belakang tuh ada untuk charger ya ini ada untuk misalkan kehabisan baterai di handphone kalian bisa disini ya bagus banget dan ini cara mengembalikannya cukup mudah sekali guys cukup taruh ke bawah gini langsung gini nah langsung jadi lagi seperti itu ya nah ini kalau dari belakang ya cukup luas cuman ini sudah kalau saya kasih sabo pervertable jadi agak menyita bagasi ini tapi kalau misalkan bagasinya kurang luas kalian bisa ini aja nih langsung tarik semua ini ya langsung bisa rencok seperti itu nah jadi sudah luas banget bagasinya kalian bisa naruh apapun disini untuk menariknya juga cukup gampang karena sudah disediakan tali seperti ini langsung gini langsung berdiri seperti itu guys jadi cukup bagus lah ini expander nah ini untuk sektor mesinnya sebetulnya ini gak ada masalah untuk ukuran MPP expander 1500 cc ini tenaganya cukup responsif karena 4 percepatan CVT menggunakan teknologi gerak roda depan ini cukup responsif tarikannya juga penting banget jadi guys expander itu cukup bagus ya disini sudah ada steering jadi bisa ke bawah nah gini ya jadi ini sudah sudah teleskop juga tuh jadi bisa buat maju mundur teleskop juga ya bagus nih jadi buat yang yang agak kecil postur tubuhnya bisa ditarik ke atas atau ke depan atau buat bisa bisa gini seperti ini ya bagus banget jadi ada disini kuncinya guys ya nah ini untuk joknya juga sudah cukup lengkap ya bisa naik turun ini pakai cuman masih manual ya dipetar ke belakang dan ke belakang untuk naik turunnya ini sebetulnya joknya berbahan fabrik ya cuman karena ini sama pemilik pemilik pertaman yang diganti dengan mesin kulit sudah bagus banget nyaman Mitsubishi Expanser juga ini fitur penguncian cukup bagus ya jadi karena kita nggak pakai anak kunci ini cukup kalau misalkan mengunci cukup tekan tombol ini ya guys ya nah ini udah otomatis pionnya juga sudah melipat guys ya seperti ini ini udah udah include dengan kunci cuman saya agak kurang suka kalau pion krom krom seperti ini kesannya itu kurang maco gitu ya tapi overall bagus nah untuk membuka juga guys ini sudah terkunci ini guys ya pion juga masih lipat kalian bisa tekan tombol ini jadi nggak usah pakai remote lagi guys tekan ini langsung buka pionnya juga langsung buka ini sudah bagus banget fiturnya kalah dengan MPP dari keluaran-keluaran yang lainnya nah ini kalau untuk sopir enak banget guys jadi still sudah bisa naik turun ya teleskop bisa seperti ini terus ya lapang enak banget untuk ukuran MPP bisa memuat keluarga banyak jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya saya sangat senang banget dengan MPP ini salah satunya adalah fitur dimana fiturnya banyak banget ya apalagi di midnya itu ada fitur untuk istirahat untuk saatnya servis untuk mengganti suara lampu sen untuk mengetahui konsumsi BBM dan lain sebagainya disini lengkap banget setirnya juga sudah dilengkapi dengan tilt steering voice command angkat smartphone juga bisa dari setir terus dapet juga ini cruise control jadi kalian kalau misalkan di jalan tol aktifkan cruise control dan menikmati perjalanan dengan santai ini fiturnya bagus banget selanjutnya untuk penumpang juga kabinnya bisa memuat 7 orang penumpang ini dari belakang dari tengah ini cukup lega lumayan ya bagus jadi buat kalian yang sedang mencari MPP dan bosan dengan model-model yang seperti itu boleh kalian coba expander untuk ukuran tahun 2019 di harga sekitar 210 atau sampai 220 itu cukup terjangkau untuk kalangan kita yang mempunyai keluarga yang biasanya orang Indonesia itu memuat keluarga yang cukup banyak jadi sangat cocok untuk berpergian dengan keluarga besar untuk menikmati perjalanan dan ini brown clear nya cukup tinggi jadi mau medan offroad semi-offroad juga sangat enak untuk dinikmati oke guys jadi ini Mitsubishi expander tahun 2019 ultimati seperti kalian yang sudah lihat tadi jadi cukup bagus untuk ukuran MPP oke jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye bye